Halo guys, balik lagi di Prex Gaming Channel Jadi video kali ini aku mau ngebahas atau ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan Pas aku gak ngeposting video ya Jadi kurang lebih pertanyaan-pertanyaannya seperti ini guys Oke, kita mulai dulu dari event PETSS guys Karena ini udah hari terakhir, jadi aku gak bakalan bacot lebih Kalau kalian punya banyak diamond, wajib kita beli fragment PET yang SS guys Phoenix sama Scorpion Terus kalau kalian punya diamond lebih, wajib juga kalian beli yang fragment PETSS Biar upgrade PET kalian bisa cepat max ya Jadi disini Scorpion udah inherit 6 punya gue Terus Phoenix juga udah inherit 6 Tyrant Dragon harusnya udah max bintang 5 guys Sama juga Devil Beard Tapi karena disini aku fokusin buat inherit si Phoenix Biar bisa capai inherit 6 Jadi aku turunin bintang dari si Tyrant Dragon sama Devil Beard guys Jadi kalau kalian mau build PET yang S Kalian build aja dulu mulai dari Tyrant Dragon Karena indeksnya cuma 1 PET ya Jadi kita bisa lebih cepat buat upgrade handbooknya Jadi kalau udah kelar Tyrant Dragon Bisa kalian lanjutin buat max in indeks dari Devil Beard sama Mutateth Dan terakhir indeks dari Heaven Dragon sama Ice Woman guys Oke kita lanjut ke Event Define Tool guys Jadi wajib kita beli fragment SS Kalau kalian mau upgrade upgrade tool SS kalian Jadi wajib kalian beli semua fragmentnya Punya aku sekarang udah jalan ke bintang 3 ya Jadi butuh 65 fragment lagi guys Kan bisa kita beli di Event Define Tool Terus bisa kita beli juga di Time Limited Group Buy Jadi disini per hari aku beli full 4 fragment Kalau mau cepat wajib ya Terus kalau kalian mau cepat juga Tool S kalian max bintangnya Jadi kalian beli juga fragment S Disini punya aku udah mentok Define Tool yang S guys Jadi Fast Ocean Cosmic Udah mentok bintang 5 Terus Atlas Define Spear juga udah mentok bintang 5 guys Jadi sedikit saran aja buat kalian Kalau kalian mau build Define Tool yang Great S Kan per hari kita dapat Misi buat nge-challenge story 100 kali guys Jadi mending kalian up aja dulu Fast Ocean Cosmic Karena di misi per hari kita bakalan dapat Fragment Atlas Define Spear Jadi udah kelebihan 200 fragment ya Ini gak tau mau diapain Kalau mau dijual pun cuma dapat Koin aja guys Tapi tetap bakalan aku simpan Buat jaga-jaga misalnya Fragment S bakal kepake ya Jadi biar gak kena prank Jadi kalian upgrade aja dulu Fast Ocean Cosmic Oke kita lanjut ke event Carnival Jadi disini aku ngebeli fragment Hero SS Udah aku beli 50 fragment Buat nge-synthetis Cifat Sucking guys Lumayan ya Kita bisa ngelengkapin Desta ini dari Oscar Kita dapat HP sama Physical Defense 15% Jadi aku gak fokusin Buat upgrade Define Skill dari Oscar Jadi aku lebih milih nge-unlock SS Hero Cifat Sucking guys Karena Ahyen udah gak lama lagi bakal dapat Kemungkinan aku bakal ganti Oscar ke SS Ahyen Makanya aku gak upgrade Define Skill dari Oscar ya Terus aku ngambil juga Fragment SS I dan Weapon Disini aku udah beli 45 fragment guys Jadi aku nge-synthetis Terror of Ghost Udah lengkap SS Weapon gue Jadi 6-6 nya Lumayan setelah kita nge-unlock Index dari Mortal World Sama Terror of Ghost Kita dapat tim Magic Defense 10% Sama team attack 10% guys Ini sih Penambahan powernya GG guys Kalau untuk weapon yang S Jadi masih ada 6 6 weapon Belum aku unlock Soalnya aku fokusin Buat max in Weapon yang aku colokin KSS Weapon guys Jadi sekarang aku lagi project Buat max in Bodice Blood Bodice Blood aku pasang Ke Bentar guys Ke Assure Newton guys Jadi kalau kita upgrade Lumayan si Newton bisa dapat HP attack 10% Defense 10% Sama atribut yang non-persentasi ya Jadi sisa 20 fragmentnya ini Aku bakal tabung dulu Sock Kalau misalnya udah cukup Kan kita bisa dapat 40 fragment Jadi aku bakal up 1 SS Weapon guys Si Let Me Botol Aku bakal upgrade Ke bintang 2 Dia butuh 60 fragment Kalau tadi kan Di event Carnival Dapat 40 Terus Aku udah beli juga Dari event Group Buy Jadi kurang 10 fragment lagi guys Jadi kemungkinan besok Aku bakal upgrade Sealed Milk Botol ya Kurang 10 fragment lagi guys Terus aku ngambil juga Buat Awakened Point Disini aku udah beli 10 kali guys Jadi total 1000 poin Jadi untuk Weapon Tang San Udah bintang 4 Terus Censhin Udah bintang 4 Oscar sama Newton Masih bintang 2 guys Kalau misalnya kalian bingung Mau bintang 4 Weapon Tang San Atau Weapon Censhin Menurut aku Lebih Lebih bagus Kita max in Eh sorry Bukan max in Kita bintang 4 kan dulu Punya Tang San Selanjutnya Kita Bintang 4 kan Punya si Censhin guys Jadi Tang San dulu Baru si Censhin Jadi sesuaikan aja Sama build kalian Misalnya kalian butuh Fragment Hero Kalian ambil Fragment Hero Kalau udah cukup Terus kalian mau build Weapon Sama seperti yang Aku sebutin tadi Pokoknya Sesuai kebutuhan Masing-masing aja Guys Oke next Kita lanjut Ke event Time Limited Group Buy Disini aku per hari Ngebeli terus Doomstone Terus Fragment SS Tool Aku beli juga Fragment SS Weapon Tapi ini Nggak setiap hari Guys Sesuai kebutuhan aja Karena diamond Dan juga lagi Sekarat ya Terus Untuk Toolstone Disini aku beli Per hari Dan Nah ini dia Guys Martial Spirit Avatar Essence Jadi aku beli Per hari 30 Fragment Kurang lebih Butuh 3300 Diamond Guys Jadi sesuaikan aja Sama build kalian Terus Sama diamond Kalian Tapi kalau untuk Doomstone Menurut aku Sih wajib ya Sama Fragment SS Define Tool Oke kita lanjut Ke Team gue Jadi ada yang Tanya soal Full build Dari Team Gue Guys Jadi aku Nggak bakalan Ngejelasin Kalian Lihat aja Untuk SS Bond Sama SS Extended Bond Bakal aku Bahas Di video Tersendiri Guys Physical Skill Disini Aku upgrade Yang Persentasi Terus Team Attack Team HP Sama Team PVP Increase Jadi kurang lebih Sama ya Si Chansin Juga gitu Team Attack Team PVP Increase Terus Yang Persentasi Guys Untuk Solbon Masih Standar Mortal Herb Ntar aku Bakal bahas Setelah Preview Dari Full Team Gue Oscar Seperti biasa Disini Aku Upgrade Yang Persentasi Sama Team Attack Guys Jadi Kalau Kita Upgrade Team Attack Otomatis Semua Team Attack Itu Bakalan Bertambah Guys Oke Dan Terakhir Build Dari Newton Next Kita Ke Formasi Guys Jadi Defensive Lineup Gue Seperti biasa Pet SS Terus Oscar Newton Tangshan Chansin Support Nya Disini Ning Feng Si Kalau Kalian Bingung Cara Ngeganti Support Yang Bisa Masuk Ke Battle Itu Kan Ada Tanda Centang Jadi Tinggal Kalian Klik Aja Ke Gambar Kotak Di Atas Hero Kalau Udah Tercentang Berarti Hero Tersebut Bakal Masuk Ke Battle Guys Support 2 Disini Aku Udah Maka Ahyen Karena Ning Feng Si Sama Ahyen Dia Bisa Nambah Attack Team Terus Bisa Nge Heal Juga Guys Define Tool Aku Pake God Trident Udah Pasti Fast Ocean Cosmic Atlas Divine Sama Yang Grade 4 Eh Sorry Grade A Bintang 4 Oke Guys Untuk Video Ini Segini Dulu Jadi Aku Udah Ngebahas Tentang Event Event Terus Aku Udah Tunjukin Juga Full Build Dari Team Aku Guys Aku Udah Ngebahas Siden Weapon Path Dan Divine Tool Untuk Video Immortal Heart Bakal Aku Posting Sendiri Jadi Biar Video Ini Nggak Terlalu Panjang Jangan Lupa Like Video Ini Dan Seperti Biasa Subscribe Dan Sampai Jumpa Di Next Video Sampai 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 Sampai